Saudara pengemudi Ojek Online dilaporkan ke polisi karena bertengkar dengan seorang remaja di jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah remaja membuat konten di jalur sepeda Jenderal Sudirman, Jakarta. Di saat bersamaan melintas pengemudi Ojek Online. Berasa jalan yang terhambat, pengemudi Ojek Online langsung marah hingga terlibat adu mulut dengan remaja yang tengah membuat konten. Saat pengemudi Ojek Online juga membanting sepeda korban. Tidak terima dengan perlakuan pengemudi Ojek, orang tua korban melapor ke polisi. Untuk penahanan tidak kami lakukan, karena begitu kami berhasil mengamankan tersangka, orang tua korban langsung memutuskan untuk mencabut laporan polisinya dan menempuh jalur damai, sehingga kami tidak meneruskan perkara tersebut, karena perkara tersebut sudah kami mediasi. Kendati keduanya sepakat berdamai, polisi mengimbau semua pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Sebaliknya, para orang tua juga diminta memperhatikan aktivitas anak-anaknya di luar rumah. Jangan sampai melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.